Pira ujatris Telulas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk video kali ini saya akan Mencari informasi untuk harga ayam Mendekati Lebaran ya teman teman ya Jadi harga ayam kurang lebih Perkiraannya Berapa ya Mahal ataupun stabil Ataupun murah Untuk mendekati Lebaran Ibu Fitri ya Ini saya berada di pasar buah Ya mohon maaf ini saya berada di Pasar Pasar Pan Pasuruan Jawa Timur ya teman teman ya Coba saya cari informasi Karena Tadi saya sudah keliling Disitu cari informasi Mulai dari Peternak sampai dari Pedagangnya ya Kita coba lihat dari dekat ya teman teman ya Tapi harganya berapa Jadi untuk saat ini Ayam sangat banyak sekali Jadi petani atau dari peternak itu Banyak yang dikeluarkan dan juga dari pedagang juga Banyak yang menyimpan untuk dikeluarkan Di hari-hari seperti ini ya Ini hari perpekan namanya teman teman Ini paling ramai ini hari Selasa sama hari Sabtu Tapi kalau hari ini Tiap hari ada Satu minggu sebelum lebaran Tiap hari ada Pasar ayam ya teman teman ya Seperti ini Jadi harganya Untuk saat ini Ayam masih stabil Stabil menuju mahal teman teman ya Jadi seandainya punya simpenan ayam Bisa dikeluarkan pada saat-saat seperti ini Seandainya ternak ayam Bisa dikeluarkan saat-saat ini ya Ini kita bisa Untung ya teman teman ya Karena harganya Tidak seperti biasanya Lebih mahal lah Daripada harga-harga seperti biasanya Ini banyak yang mengeluarkan dari peternak lah Dipakai tempat kearung ya teman teman Untuk pedagang pun banyak yang kumpul ya teman teman Terus harganya ayam saat ini Harga rata-rata yang dicari Babon teman ya Ataupun indukan Ataupun penjantan yang besar-besar Karena dibuat lebaran Dibuat kuah biasanya ya Nah ini Seperti ini Betina yang indukan ini Ini harganya Antara 60 sampai Sampai 80 60 ribu sampai 80 ribu Tergantung dari Bagusnya ayamnya ya Atau Bobotnya ya Sehatnya ayam lah seperti ini Coba ini sangat sehat sekali Terus dagingnya itu sangat bagus ya Ini Orangnya ini minta 80 teman teman ya Nah ini harganya nanti antara 60 70 ya nanti lagi Seperti ini Nah terus ayam Ayam seperti ini Ayam kurang lebih umur Antara 5 bulan ya 5 bulan Yang jantan ini teman teman Kalau yang umur-umur seperti ini Harganya Masih harga Kurang lebih 70-80 ya Kalau umur antara 8 bulan sampai 1 tahun ke atas Nanti dilihat dari kondisi ayamnya itu harganya bisa sampai 100 Kalau yang bagus ayamnya besar itu antara 120 sampai 150 untuk saat ini Nanti minggu-minggu ke depan apalagi mendekati lebaran pertama itu harganya bisa lebih teman ya lebih mahal Dan juga jangan lupa kalau punya ayam miskin tidak dijual di habiskan di pas sebelum lebaran pertama ini juga bisa dijual pas mau lebaran yang ketujuh Nah itu juga harga ayam mahal karena ayam sudah habis di lebaran pertama ini teman teman Di sebelum lebaran pertama ini banyak ayam yang dibuarkan semua Nanti pas mau lebaran yang ketujuh itu juga mahal juga ayamnya Nah ini dari peternak teman ya ibu-ibu ini Ini ibu-ibu penawan sangat tinggi sekali teman teman ya Ibu kan ini mau di hargain 80-100 Tapi masih ditawar sama pedagang antara 50-60 ya teman teman ya Nah ini banyak-banyak antara pedagang dan juga dari pedagang dilebar ke pedagang lain juga banyak Nah ya dioper contohnya seperti ini ayamnya ya Nah ini masih ayamnya masih dibawa indukan nih teman teman harganya masih Kalau ayamnya masih belum indukan itu harganya antara 50-an 40-an ya Kalau sudah indukan itu harganya 60-70-80 itu yang berdina yang indukan Tapi kalau yang jantan tadi itu harganya kalau umur-umur antara 5 bulan 6 bulan itu harganya antara 70-80-90 ya Kalau sudah 8 bulan ke atas serat dari kondisi ayam ya Kalau besar ayamnya itu harganya bisa 100-130-150 ya teman teman Ini ayam yang mangkuk-mangkuk Tapi kalau yang dibeli orang saat ini yang lebih banyak yang indukan atau penjatan yang besar-besar teman teman yang seperti ini Ini mungkin informasi atau pandangan bagi kita yang mempunyai ayam Kalau punya ayam banyak bisa dibuat bisa dikeluarkan untuk saat-saat ini lah seperti ini ayamnya Ini ayamnya masih umur kurang lebih 6 bulan 7 bulan Ini masih ditawar-menawar antara harga 90-an teman teman ya Kita coba aja terus ya Ini kalau Pak Haji ini orang biasa yang mau demikian teman teman ya Seperti ini pedagang ini antara pedagang tawar-menawar dilempar ya Dari pedagang satu yang pedagang dua seperti ini teman teman ya Dan juga banyak pedagang yang menyimpan ayam teman teman ya Jauh-jauh dari lembaran itu Masa awal-awal kuasa itu banyak orang pedagang pun Pertanyaan peteh dutup-dutup ya Kelarang lah Peteh seket mas, ini sepidak limo Oh loh, ini pedagang Jauh-jauh dari Ini ada jatuh-jatuh rongkulu Jatuh-jatuh rongkulu Jatuh-jatuh rongkulu Bangkok dah mas Umur piro mas, setahun lebih ya Tampak hampir Tampak hampir Terus, dirungutukam Gak sih Ini yang terungutukam Di Ergonel ayam standar lumayan mahal Mulai banyak orang yang ngeluarkan Terima kasih telah menonton tadi yang dari teman-teman yang masih muda tadi ayamnya hitam merah itu ayam bangkok kurang lebih umur satu tahun itu minta harga 150 ya teman-teman ya yang barusan itu yang belorok warnanya jantan itu minta sudah ditawar 130 minta 150 ya teman-teman jadi harganya kalau seandainya ada jantan yang bagus harganya mahal di atas 100 ya teman-teman tapi nanti bisa harganya bisa naik lagi kalau sudah mendekati lebaran apalagi sekarang sudah beberapa hari ya lah ini kalau ini seperti ini manggang-manggang ini antara harganya lah ini kan jantan ini antara 60, 75, 80 ya kalau seperti ini ya teman-teman ya kalau yang jantan ini ini kurang lebih umur lima bulan enam bulan ya teman-teman seperti ini namun ini sangat bermanfaat ya teman-teman yang bagi pedagang ataupun bagi umur peternak dan juga bagi orang-orang biasa yang mau beli ayam ini posisinya berada di pasar buah pasar pasar pan mohon maaf bukan pasar buah ya tapi pasar pasar pan pasar pasar pan ini sebelah selatan kalau pasar buah itu sebelah utara ya teman-teman ini dikembalikan karena harganya masih belum deal masih belum sepakat ya teman-teman ya ini kalau kesini tetap wajib pagi wajib pagi kalau mau ke main pasar pasar pan kalau mau beli ayam seperti ini kalau agak siang pedagangnya sudah hilang semua sudah lari ke pasar pasuruan pasar gating pasuruan pasuruan yang pusatnya disitu teman-teman ini banyak yang dari pedagang lepar ke pedagang dari pedagang pesatu ke pedagang yang dua gitu banyak yang dilepar dari peternak ke pedagang satu dari pedagang satu nanti ke pedagang dua seperti itu ya teman-teman ini masih transaksi masih tawar-penawar ini ala itu ditempatin karung untuk wadahnya ya teman-teman seandainya kita seandainya mau jual seperti ini sebelum satu minggu sebelum lebaran ini mohon maaf satu bulan lah sebelum lebaran awal kuasa itu bisa kita tulaan disimpan nanti bisa dikeluarkan pada saat seperti ini nanti kita bakalan untung ya teman-teman ini patris namanya itu sudah mau balik ke pasar pasuruan pasar gating di lempar ke sana seperti ini kan belah ini bagus-bagus besar-besar yang dipegang bapak yang penopian nah ini harganya di atas 100 kalau seperti ini 120 sampai 150 teman-teman ya ini dari jaga ke dagang nah itu yang pakai jaket coklat itu masih belum laku itu minta ayam bapak minta harga 150 nah yang dipegang ini pakai helm itu itu sudah ditawar 130 minta 150 masih belum deal ya nah itu yang belorok ayamnya itu ayam kampung biasa tapi posturnya bagus teman-teman besar gitu ya jadi lah ini masih ditawar-menawar ini minta 150 minta 150 aja yang pakai jaket coklat gitu ya nah ini jadi masih belum sepakat ya seandainya sepakat baru kita dijual seperti ini juga ini masih belum sepakat masih belum laku ya mungkin harganya belum cocok nanti biasanya dibawa pulang lagi nah besoknya dibawa lagi karena harganya sekarang sampai besok itu enggak sama bisa-bisa tambah larang bisa-bisa juga tambah murah otomati yang disini kita wajib bisa tawar-menawar ya teman-teman ya seperti itulah ini nah ini yang dibawa dibawa itu baru harga seratusan lebih kalau ini karena bagus besar ya mungkin ini cuma pandangan sekilas apabila mau main ke pasar pasar pan mau beli ayam mau dijual lagi bisa mau dibeli buat dikonsumsi sendiri juga bisa nah yang penting pandangan harganya harganya seperti itu kalau indukan itu antara harga 60 sampai 80-an bisa-bisa sampai 90 kalau bagus kalau yang jantan yang agak bagus besar umurnya kurang lebih di atas 80 1 tahun 8 bulan 1 tahun itu ke atas itu harganya di atas 100 teman-teman di atas 120 sampai 150 tapi kalau seandainya yang jantan itu umur-umur 5 bulan 6 bulan itu harganya antara 70, 80, 90 seperti itu ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat teman-teman selamat menikmati